Bakal calon Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan tekadnya untuk melanjutkan perekonomian Indonesia yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo. Salah satu caranya dengan melanjutkan program hilirisasi sejumlah komoditas, mulai dari tambang hingga kelautan. Bakal calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menghadiri acara sarasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta. Dalam acara ini Prabowo memaparkan strategi untuk membangun perekonomian Indonesia di masa mendatang. Prabowo kembali bertekad melanjutkan fondasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo. Salah satunya melakukan hilirisasi puluhan komoditas, mulai dari batu bara, nikel, gas bumi, hingga kelautan, agar perekonomian Indonesia semakin maju. Dan inilah namanya nation building ya. Nation building itu tidak bisa sekejap sekian tahun, fondasi kuat. Sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus, sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar, kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Selain hilirisasi, Prabowo juga akan memperjuangkan program pemberian makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia. Program ini merupakan bentuk keberpihakan negara pada rakyat miskin. Agi Kurnia Sandi dan Ahmad Teguh Wibo melaporkan dari Jakarta.